Messi bagus, Ronaldo bagus plus Seluruh fans penjuru dunia dukung Ronaldo Ya, setelah sempat panas antara Ronaldo dan Santos dengan mencadangkannya melawan Maroko Para legenda pun geruduk dukung Ronaldo Beberapa dari mereka bahkan mengutarakan pendapatnya masing-masing Vigo menyebutkan, jika Anda memiliki pemain terbaik dunia, kenapa tidak memainkannya dengan sangat cepat? Padahal jelas-jelas bahwa hal itu adalah sesuatu yang berbeda Dimana saat ada Ronaldo, tekanan dan tidak ada Ronaldo itu sangat penting Ketika ada Ronaldo, tekanan akan sangat berbeda Sebab bagaimanapun, situasinya hal tersebut tentunya menguntungkan tim Ketika Ronaldo bermain, maka tim akan berkumpul pada satu titik dan ruang tertentu akan kosong Ujarnya, kemarahan legenda Portugal ini memang benar-benar sudah tidak tertahankan lagi Dimana Vigo dan Nani, mereka adalah orang yang mendesak Santos Seharusnya buka mata, jika ada Ronaldo terlebih dahulu mungkin waktu bermain berbeda Tidak hanya itu saja, atas kejadian itu Ronaldo pun juga sempat melihat ada Fernando Santos Ronaldo benar-benar mencueki Fernando Santos Ronaldo juga sempat tatap menatap dengan Fernando Santos Setelah bertatapan mata, Ronaldo tampak mengacukan Santos dan tidak peduli sama sekali Ya, Ronaldo benar-benar kecewa pada Fernando Santos karena ini adalah ajang terakhirnya Dan kita tidak akan tahu apalagi yang terjadi di beberapa tahun ke depan Tidak cukup para legenda Portugal dan Ronaldo sendiri, kini beberapa fans dan netizen di seluruh dunia Juga mengeluarkan opininya masing-masing Beberapa dari mereka berpendapat demikian Saya memiliki respek tinggi untuknya Dia bekerja keras untuk segala hal yang diraihnya, kedisiplinannya, kepribadiannya Ronaldo contoh fisik yang sempurna Dia atlet, dia monster Lionel Messi adalah god, tapi Ronaldo god plus Beberapa netizen lain juga mengomentari hal serupa Dia sudah mencetak gol di negara-negara berbeda dan liga-liga berbeda lewat beragam cara Di Italia, di Manchester, di Madrid Beberapa gol yang dicetaknya sundulat dengan salto sungguh spesial Nah, sementara itu beberapa fans juga berpendapat seperti ini Saya suka penampil, menghibur penonton dia bagus Dia berkelas, dia sudah mencetak gol di lima piala dunia kan? Luar biasa Tembakannya saja, dia bisa menembak dari mana saja Dan bolanya akan masuk Dia bekerja keras Target apapun yang ditetapkan untuk diri sendiri Dia bekerja keras tanpa henti demi mencapainya Orang yang pertama datang dan terakhir pulang dalam sesi latihan Ujarnya Langkah cerdik Ten Hag tukar Rashford dengan Bape Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag membandingkan salah satu anak asuhnya Marcus Rashford dengan striker PSG, Kailan Bape Hal itu dilakukan Ten Hag usai Inggris ditumbangkan Perancis Dengan skor 1-2 pada lega perempat final piala dunia 2022 Qatar Di Stadion Albaid Minggu, 11 Desember 2022 San Arsitek asal Belanda itu mengaku terkesan dengan penampilan Rashford Di ajang piala dunia kali ini Dia pun menyatakan pujiannya kepada penyerang sayap setan berah itu Yang telah membukukan tiga gol dalam turnamen tersebut Sejak pertama saya mengenali potensi Rashford yang sangat besar Dan sekarang untuk mengeluarkan potensi tersebut saya percaya Ketika posisi Rashford ada di belakang garis pertahanan lawan Hampir tidak ada pemain yang lebih baik darinya di dunia Kata Ten Hag dikutip dari gol, Senin 12 Desember 2022 Menurutnya hanya Mbappe yang saat ini memiliki tipe permainan dan kemampuan seperti Rashford Ada Mbappe saat ini, tipe seperti dia Tapi ketika Rashford berada di posisi itu dia hebat Dan Anda lihat dia benar-benar meningkat dalam penguasaan bola Ujar Ten Hag Akan tetapi, belakangan ini beredar kabar soal ketertarikan PSG terhadap Rashford Yang kontraknya akan habis pada musim panas mendatang Jika transfer itu terwujud, tentu Rashford dan Mbappe Akan bermain bersama untuk lini serang PSG Dia pemain lain yang luar biasa dan gratis? Kata Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, baru-baru ini Di tengah banyak pujian yang diterima Rashford usai Piala Dunia 2022 Ten Hag berharap pemain sayap bintangnya itu akan secepatnya Mendanda tangani kontrak baru di Old Trafford Di incar Manchester United, Benfica naikkan harga jual Goncalo Ramos 3 kali lipat Yeh, ada kabar buruk datang bagi Manchester United Penyerang incaran mereka Goncalo Ramos dilaporkan bakal dibanderol dengan lebih mahal di musim dingin nanti The Express mengklaim bahwa Manchester United mendapatkan kendala baru untuk transfer ini Karena Benfica menaikkan harga jual sang pemuda di musim dingin nanti Menurut laporan tersebut, sejak awal Benfica memang enggan kehilangan Ramos di musim dingin nanti Ini disebabkan mereka menilai sang pemain adalah salah satu pemain terbaik mereka Mereka juga sangat senang melihat performa Ramos selama Piala Dunia 2022 kemarin Itulah mengapa Benfica akan mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan sang striker Paling tidak hingga musim panas nanti sehingga mereka bisa mencari pengganti yang bagus untuk sang penyerang Menurut laporan tersebut, langkah yang diambil Benfica untuk mempertahankan Ramos dengan menaikkan harga jual sang striker Awalnya mereka menaruh harga Ramos di kisaran angka 25 juta pound sterling Namun dengan performa cemerlang sang striker di Piala Dunia 2022, harganya dinaikkan menjadi 75 juta pound sterling Benfica berharap dengan kenaikan harga yang signifikan ini, Manchester United jadi pikir dua kali Untuk membajak sang pemain dari Estadio Dalus Manchester United sendiri dilaporkan punya opsi alternatif jika mereka gagal mendapatkan Ramos Setan beralkan fokus mengejar penyerang PSV Edoven, Cody Gakpo Bruno Fernandes jadi agen Manchester United di Piala Dunia 2022 Iya, gelandang timnas Portugal Bruno Fernandes menjadi pembicaraan populer di Twitter setelah pertandingan melawan Swiss 7 Desember 2022 Penyebabnya setelah Bruno Fernandes berfoto dengan Goncalo Ramos Seperti diketahui, Goncalo Ramos mendadak tenar setelah mencetak hat-trick untuk timnas Portugal di Piala Dunia 2022 Penyerang Benfica itu kemudian mulai dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa Menurut laporan Sportbible, Manchester United menjadi yang paling mungkin mengamankan jasa Goncalo Ramos Apalagi, mereka sudah bermanuver duluan melalui Bruno Fernandes yang merupakan pemain setan merah Namun, perekrutan Goncalo Ramos diyakini tak akan mudah Manchester United memang harus bekerja keras untuk menembus pemain 21 tahun itu dari Benfica Karena terikat kontrak sampai 2026, Goncalo Ramos layak diplot sebagai pengganti Cristiano Ronaldo Kehadiran Ramos tentu bakal menambah kualitas di lini depan Manchester United Masih berusia muda yakni 22 tahun Goncalo Ramos menjadi proyek jangka panjang yang baik Sebagai penyerang pemain timnas Portugal itu punya naluri mencetak gol yang bagus Dah, jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!